Intro RSUD DOK 2 Rumah sakit rujukan bertaraf nasional Hampir setiap tahunnya mendapat sorotan dari banyak pihak Bukan prestasi dalam pelayanan yang menjadi sorotan Melainkan pelayanan terhadap masyarakat yang kurang maksimal Yang akhirnya sering disidak oleh pihak-pihak seperti DPRP Dan bahkan Ombudsman Kurangnya anggaran dana operasional menjadi alasan keterbatasan fasilitas Masalah obat, layanan yang tak maksimal Hingga hutang kepada para tenaga medis honorer dan pihak ketiga Namun demikian, pihak-pihak yang berkewenangan melakukan investigasi Menemukan beberapa hal lain dibalik problematika RSUD DOK 2 Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di para-para kita Saya kembali berbiceng-biceng dengan Pak Iwangin Bapak, sudah berapa lama Om Bosman mengikuti atau melakukan penindakan Terkait problema di RSUD DOK 2 Jayapura ini Karena kalau kita melihat persoalan RSUD DOK 2 Jayapura ini Bukan baru Pak, sudah lama, terus menerus Seolah-olah seperti penyakit yang tidak pernah sembuh-sembuh ini Pak Sudah berapa lama Om Bosman? Kalau dengan rumah sakit sendiri dari 2015 kita sudah sembuh 2015 Ada lakonan masyarakat, kita langsung klarifikasi langsung Waktu zamannya Pak Yeri, Pak Yeri, Pak Yeri Kita pernah bertemu juga Ada lakonan masyarakat juga yang di arah Apa ya Mereka Ditaruh di IGD Terus ada ruangan kosong Tapi minta masuk ke ruangan itu susah Banyalah BPCS juga dia Tapi Tidak diakomodir Terus orangnya pergi Ngecek ke ruangan, ada Ada, ada kamar kosong Tapi kembali kan Ditanya, kan ada kamar kosong Nah itu kan harus ya Yang kepala ruangan, karena ada yang sudah pesan Jadi ini menjadi pertanyaan saya pribadi Ini rumah sakit atau hotel gitu Dan kalau saya pikir Memang sudah sakit-sakitan ya Dan ini yang memang Mungkin stadium 4 kalau tidak salah Kalau sudah stadium 4 Ya saya pikir Tinggal tunggu waktu ya Tinggal tunggu waktu untuk mati Tapi kalau bisa ditolong Supaya jangan mati Ya bisa hidup Seperti yang tadi ya Harus ada betul-betul Di injeksi dengan Obat-obat yang bagus Dan dikasih makan dengan bagus Sehingga bisa hidup Dengan Dengan catatan Harus mengganti perilaku Harus mengganti perilaku Perilaku Menjaminnya itu Terus satu tugas Tentang tanggung jawab Dari Ombudsman Untuk Membantu Rasul D22 Jayapura Pasti kita membantu Pasti kita membantu Untuk kebaikan Kenapa kita dorong Waktu itu Kita harus pakai SOP Waktu itu kalau Mereka dengar Pakai SOP Tidak sebegini Harus pakai SOP Supaya jangan terdirung-dirung Dan Kenapa Kenapa bisa ke arah yang itu Karena tidak ada SOP Tidak ada yang komplain Sebelumnya pernah diberikan Semacam Ya Pernah sampaikan kepada dokter Yeri Kalau saya tidak salah Menyampaikan Harus dipakai SOP Supaya Semua berjalan dengan baik Baik dari keuangan Baik dari pengelola keuangan Ya Juga harus ada SOP Tapi tidak dilaksanakan Baik itu KPS Baik itu kan KPS Begitu Mengklaim Klaim KPS Itu Sebenarnya itu kan jasa Jasa itu kan Langsung masuk Ke rekening pribadi Masing-masing Tapi jasa itu harus Ke kepala ruangan Baru kepala ruangan Yang menentukan Ini malah Ini kan Buat aku sih Ada absensi Absensi wajah Itu kan ada Dari situlah Dilihat kan Bukan harus Ke kepala ruangan dulu Ini kenapa Karena tidak menggunakan SOP Berarti Kalau kita mau lihat Dari kondisi Pasien-pasien Pasien yang datang di rumah sakit Bukan pasiennya yang sakit Tapi sistem di dalam Yang sakit Sistem di dalam Yang sakit Kalau misalnya Gula darah Leokimia Kalau di bawah sini Sudah luka Lebih bagus Amputasi disini Supaya stop Semua Jangan terus Loss-loss Dia kotong disini Mati Itu menjadi salah satu Tanggung jawab Ombudsman juga Ya saya pikir tanggung jawab kita Tanggung jawab kita bersama Untuk harus menolong rumah sakit ini Jadi kita ini juga Bukan hanya Terus Pemeriksaan hasil Kusada korupsi kita ini Kalau ada korupsi kita sendiri Tapi menanjamin rumah sakit Untuk perbaikan pelayanan Kepada masyarakat itu harus Karena itu tanggung jawab Negara Kita hadir untuk Menyumumkan badan negara Disitu Baik langkah konkret selanjutnya Dari Ombudsman Saya akan kasih tuntas Hasil Investigasi Supaya masyarakat Ini Ini Jaman sekarang ini Dibilang jaman now ya Jangan coba-coba Bikin hal-hal yang ini Karena Sedikit saja di media sosial Habis kami Macam ini kan Naiknya dari media sosial Kalau tidak kan tidak Se-booming ini Setelah Bapak tuntaskan Apakah akan kembali Transparan lagi Saya pikir harus transparan Tetap transparan Karena di Undang nombor 5 Tentang layanan pabrik Sop itu salah satunya Transparan Dalam memberikan layanan Sehingga Tidak ada Dusta diantara kita Jangan ada dusta diantara kita Ya begitu Karena itu rakyat punya Esensi negara Tadi saya bilang Itu Kehina rakyat Mempergarangkan negara Dan pemerintah Kalau kita Ambil posisi Sebagai asensi Sebagai pelayan Itu kan Kita harus melayani Kalau tidak Menjadi pelayan Mending Bikin usaha Apa kek Untuk melayani Di kampung Apakah begitu Ini bagus begitu Tapi kan Sudah ambil posisi Sebagai asensi Aisensi itu kan pelayan Aisensi itu Pamung Misalnya Kalau di pemerintahan Misalnya Pamung itu kan pelayan Atau Birokrat Birokrat itu kan pelayan Birokrat itu kan pelayanan Nah kalau Ambil posisi itu Ya harus Konsepensinya Melayani Jangan kita Gagak-gagahan Terusnya Punya Mobil lebih dari satu Punya rumah Tidak Dari mana Begitu Sebenarnya Kalau pembok Yang terbalik Mudah Tidak ada apa Tapi undang-undang itu kan Tidak disetujui Kalau tidak mudah ini Mudah bisa lihat Lihat kan rumah Sejata Tidak bisa lihat sendiri Dari mana Fortuner PGAW PGAW Negri Golongan berapa ya Punya Fortuner AISN ya Ini contoh ya Ini contoh Bukan saya ini Tapi Untuk kebaikan Kalau kita Untuk kepentingan Kebaikan kepada AISN itu sendiri Kenapa kita dorong Harus pakai SOP Supaya mereka tenang Bisa kerja dengan tenang Melayani dengan tenang Kalau ada komplain Tidak sampai jauh Ke peningkutan Sampai ke Tidak Supaya bisa tenang Dan bisa tidur Dengan nyaman Di dalam Kitabang Misal Saya baca Teripada Mungkin Mewoncar Lebih baik Mencari Mendapat penghasilan Dengan keadilan Daripada Memperoleh Penghasilan Dulu dengan Tekotoran Itu di Amsal Itu di Kita Pagi-pagi Saya baca Sebelum Tidak Supaya Wah Pas ini Woncar Jadi saya pikir Ini menjadi dasar Buat Tidak Tuhan Tau Kalau kita Kerja Jadi Saya akan Kasih bagian Yang Jadi Kembali Kepada Integritas Kita Kalau kita Mau Integritas Ada di Gereja Ada di Meskid Bagaimana Pendeta Dengan Ustadz Mengajar Itu Supaya Kita Kita Di Di Lingkungan Mana Kita Berada Kita Menjadi Saluran Berkat Bukan Kita Menjadi Bukan Menjadi Apa Eksklusif Dan Menutup diri Terhadap Transparansi Dari sebuah Pelayanan Oke Baik Bapak Tidak Terasa Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Tapi Yang terakhir Saya ingin Closing Statement Dari Bapak 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 Memberikan Saran Atau Mungkin Masukan Buat Kedua Narasumber Kita Yang Tidak Sempat Hadir Atau Juga Memberikan Pandangan Kepada Masyarakat Terkait Dengan Problematika Yang Sedang Terjadi Di RSODJ Pura Saat Ini Pertama Kita Harus Saling Berjantikan Tangan Untuk Ketentikan Apa Perbaikan Rumah Sakit Yang Sudah Sakit Sudah Bisa Tepat Sembuh Dan Bisa Karena Berdampak Karena Berdampak Kepada Pelayanan Yang Sedua Saya Pikir Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Kita Yang Punya Rumah Kita Kita Juga Sendiri Yang Nanti Kesitu Kalau Sakit Masanya Keluar Kita Jadi Ini Menjadi Tanggung Pesan Untuk Perbaikan Perbaikan Terutama Menjadi Rumah Sakit Oke Terima Terima kasih Banyak Bapak Untuk Waktunya Hari ini Bisa Berbincang Dengan Kami Dan Pemirsa Tidak Terasa Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Dan Tentunya Untuk Menciptakan Sistem Yang Baik Dalam Rumah Sakit Maupun Dimana Saja Instansi Berada Tentu Butuh Komunikasi Dan Juga Kerjasama Yang Baik Antara Pimpinan Dan Juga Dengan Para Bawahannya Dan Selain Itu Ada Pihak Pihak Terkait Yang Bisa Diajak Bekerjasama Untuk Bertukar Pikiran Memberikan Ide Atau Masukan Yang Sekiranya Dapat Membantu Meningkatkan Pelayanan Yang Lebih Efektif Kepada Masyarakat Akhirnya Saya Fani Yanggu Atas Seluruh Kru Yang Bertugas Kami Pamit Tundur Diri Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Di Para Kita Episode Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya